Halo teman-teman ATLM Indonesia Dimana saja berada Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki Kali ini kita membahas Materi fatofisiologi Tentang gangguan Keseimbangan cairan Nah kita tahu ya cairan tubuh Dalam keseimbangan yang Dinamis Karena pengaturan ketat oleh tubuh Nah kondisi Dehidrasi dan edema Merupakan kelainan yang terjadi Karena gangguan keseimbangan Cairan Nah mari kita bahas materinya Di channel ATLM Indonesia Gangguan keseimbangan cairan Dimulai dahulu dengan Cairan tubuh 50-70% Dari berat badan kita terdiri dari Cairan Berarti air ya Dan jat terlarut di dalamnya Nah kemudian jaringan lemak Lebih kurang mengandung air Dibandingkan otot Sementara untuk sumbernya Air tadi Yaitu air yang kita minum Ya kan Kemudian bersama makanan Makanan yang basah ya Dan hasil Metabolisme Jadi ada 3 sumber Cairan tubuh Nah bagaimana dengan Porsi cairan tubuh Pada orang dewasa Secara fisiologis 70 kg Nah ini adalah kira-kira Seperti ini Total body water 49 liter 70% Kali BB Nah ekstra selnya Sebanyak 14 liter 16-23% Kali BB Sementara intrafaskular 3 liter 4-5 liter Kali BB Nah untuk ekstra vaskular 11 liter 12-18% Kali BB Nah intrafaskular Tadi ekstra selnya 35 liter 50% Kali BB Nah ini kira-kira Porsi cairan tubuh Dewasa 70 kg Nah lalu Untuk distribusi Cairan tubuh Polom cairan tubuh Itu wanita Umur 17-39 tahun Itu 50% BB Sementara pria 17-39 tahun 60% BB Berarti lebih besar Pria ya Memang penampang tubuh Lebih besar Pria ketimbang wanita Secara rata-rata Untuk distribusi Distribusi cairan tubuh Cairan intrasel Atau cis Itu 2 per 3 Cairan tubuh Sementara cairan Extrasel Atau ces Itu adalah 1 per 3 Cairan tubuh Yang mana Extrasel ini Terbagi menjadi 2 bagian Intrafaskular Itu plasma 25% Ces Intertisialnya 75% Jadi Terbagi menjadi 2 bagian Lagi Dari Extrasel Nah lanjut lagi ya Kita masuk ke Yang lebih jelas lagi Pada gambar ini Ya kan Disitu ada 45% Solid Ya kan Pada perempuan 55% Fluid Kalau pria 40% Solid 60% Fluid Ini Masa Total Tubuh Nah disana ada Intraselular fluid Atau cis Atau cairan Intraselular Ini istilah-istilahnya ya Sementara ECF Extraselular fluid Atau ces Cairan Extraselular Yang mana Disitu ada 2 per 3 ICF 1 per 3 ECF Lalu dari itu Ada yang 80% Ada 20% Nah sebelumnya Tadi kan 25 dengan 75 ini 80 20% Kurang lebihnya ya 80 Intertisial Berarti 75 sampai 80 Sementara plasma 25 Sampai 25 Nah kita lanjut Ke ces Cairan Extraselular Itu terdiri dari Plasma Nah untuk Plasma Dan Intertisial Intertisial Itu Terdiri dari Beberapa bagian Cairan limpe Cairan Cerebrospinal Cairan Sinovial Aqueous humor Humor Evitros body Endolimpe Verilimpe Cairan Fleura Cairan Freocardium Dan Veritonium Jadi cairan Intertisial Ini adalah Cairan Tubuh Yang akan Dianalisa Dalam Materi Perkuliahan Urinalisis Dan cairan Tubuh Nah sementara Plasma itu Cairan Dari Darah Nah untuk Pertukaran Cairan Dan Elektrolit Itu melalui Proses Filtrasi Reabsorpsi Difusi Dan Osmosis Jadi ada Empat Teknik Pertukaran Cairan Nah sementara Untuk Sumber Cairan In Food Dan All Food Itu Metaboliknya Itu 20ml Makanan 700ml Minum 1600ml Jadi Paling terbanyak Itu didapat Dari Minum Kurang lebih 1,5L Oleh sebab itu Ya teman-teman Idealnya Kurang lebih Meminum Kurang lebih 1L Sampai dengan 2L Memulai Kebutuhan Cairan Tubuh Sementara Dari Git 100ml Dari Faru 300ml Saluran Cairan Tadi kan 100 Kulit 600ml Ginjal 1500 Jadi disini Ginjal Ini mampu Mencegah Atau Mengendalikan Kadar Air Di dalam Tubuh Jadi Peranan Di dalam Tubuh Kita Ada Dua Yang Memanginkan Peranan Minum Ya kan Dari In-food Sementara Out-food Nya Dari Ginjal Nah Untuk Metabolik Ada Disitu Respirasi Seluler Aerobik Produksi ATP Sintesis Dehidrasi Glukosa Versfrutosa Sukrosa Maka Menghasilkan Air Jadi disini Sumber-sumber Cairan Atau Sumber Air Di Tubuh Kita Lanjut Disini Kita Masuk Ke Fungsi Dalam Tubuh Untuk Cairan Sebagai Kehidupan Sel Kemudian Melarutkan Makanan Ion-ion Natrium Kalium Untuk Pengendalian Elektrolit Metabolisme Sementara Distribusi Cairan Tubuh Dipengaruhi Oleh Beberapa Hal Yang Pertama Sistem Saluran Limpe Limpe Ini Untuk Menyalurkan Cairan Tubuh Yang Apa Namanya Sebagai Alternatif Misalnya Dari Tekanan Hidrostatik Dari Darah Kemudian Dari Tekanan Darah Kemudian Permeabilitas Kefiller Lalu Protein Plasma Dan Retensi Air Dan Garam Jadi Distribusinya Disini Memang Pengaruhi Ada Lima Bila Kelimanya Ini Tidak Memenuhi Keseimbangan Mungkin Akan Terjadi Yang Namanya Dehidrasi Atau Retensi Air Berupa Edema Nanti Nah Lalu Lanjut Fungsi Air Dalam Tubuh Manusia Secara Fisiologis Pertama Media Semua Reaksi Kimia Tubuh Disini Reaksi Kimia Secara Enzimatik Atau Yang Non Enzimatik Ini Terjadi Dalam Tubuh Inilah Sebagai Air Sebagai Medianya Yang Kedua Berperan Berperan Dalam Pengaturan Distribusi Kimia Dan Biolistrik Dalam Sel Nah Ini Penting Sekali Yang Ketiga Alat Transport Hormon Dan Nutrien Jadi Beberapa Jat Yang Terlaruh Dalam Air Ini Diteransport Melalui Air Disini Termasuk Hormon Dan Bisi Nutrisi Yang Keempat Membawa O2 Dari Paru Ke Sel Tubuh Melalui Proses Ini Yaitu Darah Nanti Kemudian Membawa CO2 Dari Sel Ke Paru Ini Nanti Mengangkut Sisa Metabolisme Berupa CO2 Untuk Dibuang Kemudian Yang Selanjutnya Nomor 6 Mengencerkan Jatoksin Dan Waster Produk Serta Membawanya Ke Ginjal Dan Hati Jadi Disini Fungsi Detoksifikasi Dan Membuang Sampah Sampah Metabolisme Kalau Toksin Itu Dinetrakan Oleh Hati Sementara Sampah Metabolisme Itu Dibuang Oleh Ginjal Misalnya Amonia Toksik Dibuang Oleh Hati Menjadi Urea Lalu Dibuang Ureanya Melalui Ginjal Dan Yang Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Distribusi Panas Keseluruh Tubuh Air Merupakan Media Yang Paling Baik Untuk Mendistribusikan Panas Keseluruh Tubuh Nah Lanjut Kita Perpindahan Cairan Dan Elektrolit Disini Ada Proses Namanya Difusi Di awal Tadi Kita Bercerita Ada Empat Teknik Perpindahannya Yaitu Difusi Yaitu Perpindahan Molekul Dari Tekanan Konsentrasi Tinggi Ketekanan Konsentrasi Yang Rendah Sementara Osmosis Itu Perpindahan Air Dari Konsentrasi Jat terlalu Rendah Kekonsentrasi Jat terlalu Tinggi Ini Osmolaritas Itu adalah Ukuran Konsentrasi Suatu Larutan Os Isotonik Konsentrasi Larutan Sama Dengan Plasma Darah Nah Lanjut Lagi Disitu Yang Ketiga Yaitu Transport Aktif Ini Perpindahan Molekul Dari Tekanan Konsentrasi Rendah Kekonsentrasi Tinggi Dengan Menggunakan Energi Jadi Disini Misalnya Ada Suatu Pompa Pompa Ion Itu Perlu Memindahkannya Dengan Bantuan Energi Misalnya ATP Beda Dengan Yang Dipusi Dan Osmosis Dia Tidak Menggunakan Energi Kita lanjut Lagi Masuk Ke Tekanan Cairan Ada Dikenal Tekanan Osmotik Dan Onkotik Tekanan Osmotik Adalah Tekanan Untuk Mencegah Aliran Osmotik Cairan Tekanan Daya Isap Daya Isap Dari Suatu Protein Misalnya Albumin Menarik Air Ini Tekanan Osmotik Sementara Tekanan Onkotik Adalah Gaya Tarik Untuk Koloid Agar Air Tetap Berada Dalam Plasma Darah Di Intravaskular Jadi Ini Mungkin Lawannya Sementara Tekanan Hidrostatik Atau Filtration Force Ini Tekanan Digunakan Oleh Air Dalam Sistem Tertutup Misalnya Pembuluh Darah Jantung Memompak Itu Merupakan Tekanan Hidrostatik Sehingga Air Itu Akan Bergerak Di Dalam Pembuluh Darah Mungkin Saja Ada Yang Merembes Keluar Merembes Keluar Ini Mungkin Nanti Di Vena Dengan Tekanan Daya Isap Osmotik Albumin Maka Akan Mengembalikan Cairan Yang Keluar Tadi Untuk Masuk Kedalam Pembuluh Darah Oke Lanjut Kita Ke Ekskresi Cairan Dalam Tubuh Melalui Pertama Urin Kedua Paru Urin Dalam Bentuk Air Kemi Paru Dalam Bentuk Napas Atau Embun Napas Kemudian Keringat Bila kita Berkeringat Kepanasan Dan Berolahraga Atau Melalui Yang Terakhir Veses Dalam Bentuk Tinja Yang Basah Nah Rata Kehilangan Cairan Harian Rata-ratanya Yaitu Pertama Melalui Kulit Atau Paru Insensible Water Loss Kurang Lebih 800 Sampai 1200 Ini Adalah Yang Sifatnya Adalah Apa Namanya Mutlak Sementara Dalam Urin Itu 1500 Mililiter Atau CC Dan PC 100 Sampai 1200 Jadi Kalau Dijumblahkan Mungkin Banyak Kehilangan Cairan Perhari Oleh Sebab Itu Dengan Adanya Masukan Dari Makanan Kemudian Dari Pembebasan Karena Reaksi Biokimia Kemudian Dari Minum Dari Lain-lainnya Itu Akan Mengimbangi Cairan Tubuh Kita Nah Untuk Pengaturan Cairan Tubuh Itu Pernama Terdapat Keseimbangan Antara In-food Dan Out-food Jadi Masukan Dan Keluaran Seperti yang Di awal Tadi Yang Diatur Oleh Hipotalamus Melalui Osmoreceptor Nah Pada Dehidrasi Menurun Ya Kan Hous Dan ADH Meningkat Sehingga Intek Meningkat Dan Ekskresi Menurun Di Ginjal Nanti Ya Nah Untuk Pengaturan Keseimbangan Cairan Yaitu Pertama Pengaturan Volume Cairan Extra Cell Yaitu Asupan Cairan Ya Berapa Asupan Kemudian Peranan Ginjal Dalam Mengatur Produksi Urin Lalu Yang Ketiga Pengontrolan Tekanan Darah Ya Dari sini Diginjal Juga Oleh Kemudian Lagi Hormon Atriopeptin Atrial Neatriotic B B Peptid Atau ANP Ya Disini Dari Jantung Kemudian Lagi Pengontrolan Keseimbangan Garam Disini Ada Sistem Renin Angiotensin Aldosterone Ya Ini Yang Penting Sekali Dalam Tekanan Darah Dan Keseimbangan Garam Ini Terutama Pada Orang-orang Dengan Tekanan Darah Hipertensi Inilah Yang Dimainkan Dalam Mengontrol Tekanan Keseimbangan Cairan Dan Darah Elektrolit Lalu Yang Kedua Pengaturan Osmolaritas Cairan Ekstra Sel Ini Pengaturannya Dengan Mekanisme Pertama Perubahan Osmolaritas Dinefron Pada Ginjal Dan Adanya Peranan Pasopresin Pasopresin Yang Diginjal Juga Dalam Hal Mengatur Cairan Tubuh Dan Elektrolit Nah Mekanisme Kerja Pasopresin Atau ADH Anti Diorit Hormon Terlihat Pada Gambar Berikut Ini Cross Section Of Gidney Tubal Disini Dia Melakukan Proses Collecting Tub Lumen Disini Ada Filtra 300 Milik Osmolaritas Nah Disini Ada Proses Collecting Dark Cell Disini Kita Teman-teman Melihat Air Itu Di 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 Bebaskan Atau Ditarik Disitu Sehingga Disini Bisa Diatur Keluar Dan Masuknya Disini Berdasarkan Adanya Pasopresin Receptor Disitu Dan Bila Ada Disitu Pasopresin Receptor Lekat Maka CaMP Akan Terjadi Siklik Adenosin Monoposphat Maka Ada Second Messenger Signal Maka Terjadi Storak Fesikal Nah Disini Aquaphorin 2 Water 4 Nanti Disitu Lalu Exocytosis Of Fesikal Nah Disini Makanya Terjadi Prosesnya Sebagai Berikut Mekanis Bekerja Dari Pasopresin Lanjut Lagi Kita Disini Nah Secara Pengaturan Neuroendocrine Dalam Keseimbangan Cairan Yaitu Melalui Pertama Yang Kedua Yaitu Sistem Sarap Reseptor Berupa Baroreseptor Di Arcus Aorta Dan Sinus Karotis Yang Kedua Reseptor Regang Tekanan Rendah Di Torak Sistem Sarap Simpatis Nah Dengan Yang Kedua Mekanis Sistem Endocrine Yaitu Angiotensin 2 Meningkatkan Reabsorpsi Natrium Lalu Aldeceron Peningkatan Reabsorpsi Natrium Anti Diurotik Hormon ADH Peningkatan Reabsorpsi Air Atrial Natriotipeptik ANP Atriopeptin Meningkatkan Aiskresi Natrium Dan Air Jadi disini Ada keseimbangan Antara Meningkatkan Pembuangan Dan Meningkatkan Penyerapan Disini Penting sekali Dalam Pengaturannya Nah Untuk Proses Dehidrasi Disini Kita bisa Melihat Ada Hal Yang terjadi Dalam Tubuh Sebanyak Tiga Saliva Menurun Mulut Dan Faring Kering Jadi Rasa Kering Pada Saat Kita Kehausan Ya kan Kemudian Disitu Ada Juga Osmolaritas Darah Meningkat Polum Darah Meningkat Osmolaritas Darah Meningkat Stimulasi Osmoreseptor Hipotalamus Sementara Volume Darah Menurun Tekanan Darah Menurun Produksi Renin Oleh Sel Jungta Gijal Nah Disini Ada Angiotensin 2 Meningkat Jadi Semuanya Ketiganya Masuk Ke Stimulasi Pusat Haus Hipotalamus Maka Akan Tibur Rasa Haus Pada Tubuh Kita Rasa Haus Menyebabkan Kita Keinginan Untuk Minum Dan Maka Minum Misalnya Sekitar 600 Militer 1 Liter Maka Cairan Tubuh Akan Naik Dan Kembali Normal Ini Mekanisme Regulasi Pemasukan Cairan Dengan Cara Merangsang Supaya Terasa Haus Sehingga Tubuh Dipenuhi Dengan Cara Meminum Air Nah Nah Lanjut Disini Ada Berupaya Hal Lain Yaitu Regulasi Hormona Natrium Dan Klorida Oleh Ginjal Mana Disini Asupan NaCl Meningkat Maka Konsentrasi Plasma Dan Na Dari Na Dan Cl Meningkat Lalu Osmosis Dari Air Dari Cis Interstisial Dan Plasma Meningkat Sehingga Volume Darah Meningkat Regangan Atrium Jantung Meningkat Lalu Efek Dari Atrial Natriuretik Feptik Itu Meningkat Sementara Diproduksi Ren Menurun Angiotensin Menurun GFR Menurun Aldostera Menurun Sehingga Ketiga Efek Ini Menyebabkan Reabsorpsi NaCl Oleh Ginjal Reabsorpsi NaCl Melalui Urine Natriuresis Itu Kehilangan Air Di Urine Biar Osmosis Meningkat Akibatnya Disini Volume Darah Menurun Nah Disini Mekanisme Yang Regulasi Hormon Oleh Mekanisme Natrium Dan Klorida Yang Asupannya Meningkat Ini Bila Secara Garam Sehingga Nanti Bersama Natrium Keluar Air Bersama Air Keluar Natrium Seperti itu Oke Lanjut Kita Masuk Ke Dehidrasi Nah Secara Umum Dehidrasi Itu Kekurangan Cairan Volume Sirkulasi Efektifnya Menurun Nah Baik Dengan Cara Mekanisme Hormon Atau Dengan Meminum Air Lanjut lagi Kita Ke Osmolarity Cairan Tubuh Naik Itu Adehan Naik Protein Aquaphorin Aquaphorin Membran Avical Cell Permeabilitas Terhadap Air Naik Osmosis Ke Darah Ini Mekanisme Tadi Dikerja Dari ADH Nah Ini Ada Volume Darahnya Turun Dehidrasi Hiperventilasi Fomitus Diare Demam Keringat Banyak Kombusti Luka Bakar Ini Menyebabkan ADH Meningkat Jadi ADH Meningkat Sehingga Disini Ada Proses Terjadi Keseimbangan Nanti Cairan Di Dalam Tubuh Jadi Mekanisme Tubuh Kita Sudah Sangat Baik Dalam Mengatur Keseimbangan Cairan Di Dalam Tubuh Nah Ada Beberapa Hal Penyakit Yang Terjadi Dan Paling Utama Yaitu Dehidrasi Biasanya Dengan Edema Retensi Nah Kita Bahas Dulu Dehidrasi Dehidrasi Adalah Kekurangan Cairan Pada Tubuh Air Kurang Mungkin Karena Kurang Minum Atau Berada Di Gurun Sehingga Tidak Menemukan Air Atau Keluarnya Air Lebih Banyak Melalui Saluran Cerna Mungkin Kemudian Juga Melalui Kulit Mungkin Karena Banyak Berolahraga Yang Berat Nah Disini Secara Etiologi Kekurangan Cairan Atau Air Itu Bisa Melalui Saluran Cerna Cerna Ini Berarti Usus Muntah Kemudian Bisa Juga Bocor Ya Mungkin Saja Karena Infeksi Bakteri Misalnya Misalnya Bakteri Vibrio Cholera Atau Perdarahan Jadi Disini Luka Pada Saluran Bersama Darah Cairan Plasma Keluar Yang Kedua Melalui Saluran Kemih Karena Pemakaian Diuretik Jadi Obat Obat Yang Banyak Membuang Membuang Cairan Tubuh Itulah Diuretik Ini Akan Banyak Menguras Air Sehingga Dehidrasi Atau Pada Penyakit Ginjal Sehingga Nefron Mengalami Gangguan Dalam Mempertahankan Cairan Tubuh Atau Diabetes Diabetes Ini Karena Mekanisme Dari Glukosa Yang Memiliki Juga Tekanan Koloid Osmotik Untuk Menyedot Air Di area Nefron Sehingga Glukosa Tadi Menyedot Air Dan Bersama Glukosa Terbuang Melalui Urin Di Filtrat Akibatnya Tubuh Mengalami Banyak Keluar Air Makanya Orang Dengan Diabetes Melitus Itu Biasanya Mengalami Voliuria Banyak Berkemih Dan Berkeminya Hingga Mencapai Di atas Dari Dua Liter Ini ada Dua diabetes Diabetes Melitus Dan Diabetes Insividus Bedanya Kalau Insividus Itu Gula Darah Normal Kalau Melitus Itu Gula Darah Tinggi Nah Yang Ketiga Melalui Kulit Orang Dengan Luka Bakar Jadi Permukaan Kulitnya Itu Terkelupas Sehingga Bagian Kulit Yang Mengandung Lemak Itu Tidak Bisa Menahan Air Untuk Tidak Keluar Maka Disini Tergantung Luasnya Apabila Luka Bakarnya Luas Berarti Banyak Cairan Keluar Melalui Permukaan Kulit Jadi Teman-teman Kalau Pernah Luka Maka Di area Sekitar Luka Itu Akan Basah Keluar Cairan Apalagi Lukanya Luka Yang Dalam Sehingga Bagian Terkelupasnya Bagian Yang Mengandung Lemak Itu Tidak Bisa Menahan Cairan Ata Melalui Keringat Meningkat Misalnya Orang Dengan Olahraga Berat Misalnya Berlari Maraton Itu Lebih Banyak Terkuras Cairan Tubuhnya Lalu Yang Keempat Mekanismenya Perpindahan Ke ruang Dalam Dada Misalnya Perotonitis Jadi Disini Mungkin Saja Cairan Tadi Masuk Di Rongga Abdomen Ya Atau Mungkin Juga Pada Kasus Pankreatitis Radang Pada Pankreas Nah Gejala-gejala Dehidrasi Itu Secara Umum Yaitu Letih Akral Dingin Tekanan Darah Menurun Kemudian Mokosa Kering Kemudian Nadi Halus Tapi Cepat Dan Turgor Menurun Jadi Pada Permukaan Kulitnya Ini Turgor Menurun Dan Produksi Urin Menurun Ini adalah Gejala-gejala Dari Dehidrasi Kurang Cairan Untuk Pengobatan Diselai Dengan Penyakit Dasarnya Kemudian Pemberian Cairan Peroral Atau Parentral Pemberian Impus Dan Pemberian Minum Pada Fasen Dan Juga Pastinya Kausa Penyebab Dari Dehidrasi Bisa Ditanggulangi Mungkin Bakteri Bakterinya Dimusnahkan Atau Dengan Mekanisme Yang Lain Nah Untuk Perkiraan Jumlah Cairan Yang Hilang Defisit Ada Pertama Sistem Skor Dehidrasi Akut Misalnya GE Akut Misalnya Atau Pemasangan CUP Yang Kediga Na Plasma Jadi Disini Ada Defisit Cairan Yang Terjadi Yaitu 0,6 Kali BB Na Plasma Dibagi 140 Dikurang 1 Sementara Bisa Juga Dengan Yang Keempat Ukur Hematokrit Defisit Cairan Itu 0,2 Kali BB Jadi Hematokrit Dibagi Hematokrit Normal Dikurang 1 Dengan Mengukur Hematokrit Atau Mengukur BJ Plasma Jumlah Perkiraan Cairan Yang Hilang Defisit Cara Pemberian Cairan Cairan Diguyur Sampai Nadi Terasa Penuh Kempes Sebelumnya Ini Bisa Dibuktikan Dengan Tekanan TDS Di atas 100 Millimeter Harge Tekanan Darah Sistol Sisanya Diberikan 2 Jam Berikutnya Pada Kondisi Dehidrasi Yang Berat Mungkin Pemberian Infus Infus 2 Jalur Mungkin Bisa Menjadi Sangat Efektif Pada Pasien Tersebut Ini Misalnya Pada Anak Yang Di Are Berat Sehingga Pemberian Impus 2 Jalur Hingga Pembuluh Darah Yang Kempes Tadi Yang Tadi Bisa Kembali Pulih Setelah Pemberian Impus 2 Jalur Dengan Diguyur Di Gross Dog Lanjut Lagi Kita Pindah Ke Yang Selanjutnya Yaitu Edema Edema Ini Penumpukan Cairan Di Dalam Tubuh Secara Fatogenesis Edema Disebabkan Oleh Satu Peningkatan Tekanan Darah Hidrostatik Kafiler Misalnya Pada Kasus Payah Jantung Yang Kedua Cirosis Hati Yang Ketiga Obstruksi Vena Lokal Nah Ini Menyebabkan Terjadinya Penumpukan Cairan Di Tubuh Yang Kedua Penurunan Tekanan Koloid Osmotik Plasma Disini Diperankan Oleh Albumin Yang Menurun Mungkin Saja Albumin Itu Menurun Di Dalam Plasma Atau Karena Pembuangan Albumin Yang Terlalu Banyak Oleh Ginjal Sehingga Terjadi Froteinuria Atau Albuminuria Ini Bisa Saja Ditemukan Pada Kenurunan Tekanan Koloid Osmotik Ini Pada Sindrom Nefrotik Ini Jelas Sekali Pasien Dengan Mukanya Bengkak Hipoalbuminemia Dan Mengalami Albuminuria Ini Pada Sindrom Nefrotik Sehingga Dengan Turunnya Albumin Maka Tekanan Koloid Osmotik Plasma Darah Juga Menurun Bisa Juga Pada Sirosis Hepatis Ini Karena Sintesis Albumin Yang Menurun Kemudian Yang Ketiga Malnutrisi Orang-orang Dengan Nutrisi Yang Rendah Kurang Gizi Sehingga Asupan Nutrisi Berupa Albumin Atau Protein Itu Rendah Sementara Ya Teman-teman Yang Nomor Tiga Permeabilitas Kapilernya Meningkat Ini Pada Beberapa Kasus Misalnya Trauma Trauma Ini Trauma Fisik Ya Mungkin Fukul Atau Apa Gitu Kemudian Radang Ya Kan Yang Ketiga Luka Bakar Kombustio Yang Keempat Alergi Sehingga Disini Terjadi Peningkatan Permeabilitas Kapiler Sementara Yang Nomor Empat Naiknya Tekanan Koloid Osmotik Intertisial Ini Karena Akibat Tersumbatan Saluran Limpe Jadi Saluran Limpe Tersumbat Sehingga Disini Tertahanlah Cairan Di Dalam Intertisial Jadi Itu Ya Gira-gira Cara Pengobatannya Untuk Kasus Edema Itu Sesuaikan Dengan Penyakit Dasar Simptomatis Salah Satunya Diet Rendah Garam Diuretik Dengan Diuretik Maka Air Dipaksa Untuk Keluar Melalui Tubuh Dengan Mekanisme Dari Ginjal Jadi Ginjal Banyak Air Dengan Bantuan Obat Diuretik Misalnya Furosemit Sehingga Disini Banyak Berkemi Dan Banyak Berkemi Maka Pasien Tadi Banyak Mengeluarkan Cairan Di Tubuh Oke Kira-kira Itu saja Teman-teman Mengenai Gangguan Kesimbangan Cairan Pada Tubuh Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Dan Selamat Belajar Dan Pastinya Apa Namanya Nantikan Materi-materi Selanjutnya Di Channel Atel Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Ahmad Le Pamit Sampai Jumpa Bye 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 Terima kasih.